Artis FTV sekaligus bakal calon wakil wali kota Cilegon, Banten, Lian Firman, diserbu ibu-ibu saat berkunjung ke kawasan grogol Cilegon, Banten. Lian Firman optimistis bertarung dalam pilkada kota Banten meski tanpa dukungan partai. Inilah sambutan sejumlah warga saat Lian Firman berkunjung ke kawasan kebangsawo Cilegon, Banten. Artis FTV yang maju sebagai bakal calon wakil wali kota Cilegon ini disambut histeri sejumlah ibu-ibu. Namun sayang kerumunan warga ini mengabaikan protokol kesehatan. Artis ini maju dalam pilkada kota Cilegon bersama pasangannya, Alimun Jahidin, melalui jalur independen. Saya ingin melihat realitas dan konkret pembangunan masyarakat ya, jadi tolak ukurnya adalah dukungan masyarakat, bukan dukungan parpol. Jika lolos, pasangan Alilian akan berharapan dengan pasangan bakal calon lainnya, yaitu Ratu Atiman Liatin Sokidin di Pilkanda Kota Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, AY News melaporkan. Sementara bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka bersama pasangannya Teguh Prakosa, pelusukan ke tengah masyarakat. Sementara itu bakal calon penantang Gibran, Bendoro Raden Ajeng Putri Wulan Sari, telah bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh sebagai persiapan langkah politik. Bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, pelusukan ke tengah masyarakat sekaligus menyaksikan penyembelihan di jajar lawean Surakarta, Jawa Tengah. Tak hanya bertemu warga, Gibran bersama pasangannya Teguh Prakosa, juga bersilaturahmi ke jajaran tingkat ranting PDIP. Pelusukan ini dilakukan untuk lebih mengenal masyarakat, tokoh maupun satgas di tingkat ranting. Gibran juga membagikan buku tulis kepada anak-anak usia sekolah yang tetap belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Ini tujuhannya kan hanya untuk silaturahmi aja. Kalau yang lain-lain nanti baru kita diskusikan ketika musran, minggu depan kan musran. Lalu itu kita mulai intens lagi turun ke bawah. Kalau yang namanya ide, aspirasi, kritikan, masukan kan juga saya tampung dari mulai tahun tahun lalu. Dan ya mulai September baru saya paparkan visi dan misinya. Sementara itu, BRA Putri Ulansari atau yang bisa disempat dengan Jeng Putri, bersilaturahmi ke partai dan tokoh masyarakat, tokoh agama serta budaya dan lainnya di kota Solo. Alhamdulillah kami untuk saat ini masih terus bersilaturahmi kepada partai-partai ataupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya yang ada di kota Surakarta. Sejauh ini seperti itu, mas. Saat ini yang sudah pasti kami temui dan memiliki harapan yang sama adalah dari PKS. Kalau komunikasi masih ada intens karena kami berusaha untuk terus ada konsolidasi dengan beberapa partai-partai gitu kan. Dan memang kami masih terus berdiskusi baiknya ke depan itu akan seperti apa. Pendaftaran calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada Serentak 2020 dibuka pada 4 hingga 6 September mendatang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan AINews melaporkan. Nama-nama calon pendamping Bobi Nasution di Pilkada Medan bermunculan namun belum juga ada pengumuman resmi. Sementara Golkar mendukung dan membebaskan Bobi memilih pendamping. PDI Perjuangan dan Gerindra akan berkoalisi di Pilkada Medan 2020 dengan dukungan sejumlah partai. Setelah menantu Presiden Jokowi-Dodo Bobi Nasution hampir pasti maju sebagai calon wali Kota Medan yang diusung PDI Perjuangan, mulai bermunculan nama-nama calon pendamping suami dari khai yang itu. Dari berbagai nama yang muncul, salah satu yang berpeluang mendampingi Bobi adalah Aulia Rahman, kader partai Gerindra yang juga ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan. Bobi dan Aulia sudah pernah bertemu di beberapa kesempatan, namun untuk pastiannya masih menunggu peresmian dari pimpinan pusat kedua partai. Datanya itu ada di DPD yang sudah dikirim ke DPP. Kita tinggal di DPC, tinggal menunggu keputusan DPP, keputusan seperti apa. Siapa yang nanti yang ditunjuk oleh wali kotanya, DPP, siapa juga yang ditunjuk wakilnya oleh DPP seperti itu. Sejumlah partai juga sudah menyatakan dukungannya kepada Bobi. Salah satunya adalah Partai Golkar. Partai Berlambang Pohon Beringin itu membebaskan Bobi memilih sosok pendamping sebagai calon wakil wali kota Medan. Medan ya kita sudah mendukung Pak Bobi. Untuk wakilnya sendiri? Wakilnya diserahkan kepada Pak Bobi. Apakah wakil itu akan berasal antara dari Partai PDI ini atau dari PIN berapa? Dari manapun yang dipilih oleh wali kota. Pak, tadi itu terima kasih. Untuk maju dalam pilkada Medan, sedikitnya membutuhkan dukungan 10 kursi DPRD atau 20 persen dari jumlah total anggota. PDI Perjuangan dan Gerindra sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri. Namun jalur koalisi bisa mengurangi tekanan persaingan. Sementara Bobi Nasution hampir pasti akan mendapat perlawanan dari koalisi PKS dan Partai Demokrat. Keduanya sepakat mengusung akhir Nasution, petahana yang sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan. Tim Liputan AINGYS melaporkan. Pengacara Oto Hazibuan menyatakan diri sebagai kuasa hukum resmi Joko Chandra beserta keluarganya. Oto mengaku telah bertemu dan berbicara dengan Joko Chandra terkait keputusan ini. Oto Hazibuan menjadi kuasa hukum terpidana korupsi pengalihan hak tagibang Bali Joko Chandra. Usai menyamangi rutan Baris Kerimabes Polri, Oto mempertanyakan dasar penahanan Joko Chandra. Menurutnya dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung, tidak ada perintah penahanan. Menurut saya, seperti yang saya katakan sebelumnya, di dalam putusan daripada Mahkamah Agung tentang PK, tidak ada di sana perintah untuk Pak Joko ditahan. Kalau tidak ada perintah untuk ditahan, kenapa dia ditahan? Itu yang harus menjadi persoalan. Apakah itu nanti cukup kejaksaan Agung yang akan bisa memberikan klarifikasi? Apakah ini harus mengajukan peradilan atau tidak? Kita juga belum tahu. Tetapi yang pasti, kita sedang mempertanyakan dasar penahanan terhadap Joko Chandra. Sebelumnya, Joko Chandra resmi ditahan di rutan Baris Kerimabes Polri, Jakarta, Jumat malam. Joko Chandra ditahan untuk memudahkan pemeriksaan kasus pelarian Joko Chandra yang diduga melibatkan sejumlah pihak. Tak hanya Joko Chandra, mantan pejabat Baris Kerim Polri, Brigjen Pol, Prasetyo Utomo, juga ditahan. Prasetyo dan Joko Chandra ditempatkan di sel yang berbeda. Dari Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!